Intro 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 Hi babes, I'm Dominique Sierra Welcome back to my Youtube channel So, guess what? I'm in Turkey Aku nginepnya di Airbnb dan First impression aku betah Kayak nyaman gitu walaupun dia kecil Tapi enak keliatan ya Jadi kita Apartment tour Pintu masuk Vibes Disini Langsung ada Sofa-sofa TV Terus abis itu Sofa lagi Menja makan Ini bathroom Toilet sayang Terus ini dapur kecil Ini kamar Dan ini kamar Jadi aku travelnya itu bareng sama tante aku Dua tante aku Sama ponakan aku Dan juga sama om aku Jadi aku gak sama orangtua aku nih Terus abis itu Tadi kan sebelumnya itu Kayak sebelum kesini tuh aku dari Jakarta ke Doha dulu Which is panas banget Doha 48-46 derajat sis Terus nyampe sini sekitar kayak 26 derajat gitu Dan rasanya adem banget Adem ya Tan Walaupun ada matahari Tapi tetep anginnya tuh adem Gak kayak Doha Doha mah malem juga anginnya panas Gimana sih angin panas susah Oh terus disini ada balcony There's There's a balcony Buat tante nih Buat tante ngerokok enak banget Bisa-bisa Dari kuncinya dari depan So as you can see My eye bags Ini udah parah banget Karena jujur aku gak bisa tidur di pesawat I don't know why But maybe ever since aku Apa? Ke Doha itu Dan aku nyesel banget Aku belinya economy class Dan kan kayak Nine hour flight Pegel banget Gak bisa tidur sama sekali Terus tadi flightnya dari Doha ke Turkey Itu Empat jaman Dan Susah tidur juga But well ya Besok-besok kayaknya Pengennya lebih bagus sih Aku saranin ngambilnya business class Jadi bener-bener nyaman gitu Dan buat kalian yang nanya Kenapa gue potong rambut Itu Sebenernya gue gabut banget Gue pengen kayak New look aja gitu kan Biar kalten fresh Tadinya tuh gue mau warnain rambut gitu Cuma Gue mikir sayang banget Karena rambut gue bener-bener rusak banget Of course Abis di bleaching 2-3 kali Pastinya Gak mungkin gak rusak Pastinya rusak banget Kering Mungkin di kamera gak keliatan Tapi aslinya kering banget Dan udah gak sehat Dan kalo dipanjangin tapi gak dipotong Itu kan nanti dia bakal menjalar Jadi Mendingan dipotong gitu Nah terus Gue iseng buka Pinterest Dan gue cari Short hair Hairstyles Terus Gue nemu Ehm Nanti kalo ada picture nya gue kasih Gue gak tau Gue ngeliat dia keren banget Rambutnya segini Dan Akhirnya gue memutuskan Untuk awalnya gue potong segini dulu Gue kan berangkat ke Doha nya itu malem ya Flight nya jam 12 Nah sorenya itu gue potong Jadi kayak ini adalah rambut terpendek gue nih segini Bener-bener terpendek But I liked it Kayak aku bener-bener suka banget I really loved it Karena menurut aku gampang banget Gak perlu diapa-apain Dan rambut aku juga makin sehat Makin kesini makin sehat Aku seneng banget Aku seneng banget Kayaknya kita buter pendek But I love it So.. Harus pede ya guys Aku kayaknya abis ini mau siap-siap Dan mungkin pergi jalan keluar Karena besok Kita bakal ke Kapadokia Dan disana pastinya bakal seru banget Tapi dari Kapadokia Kita akan balik lagi ke Istanbul Abis dari Istanbul baru kita balik lagi ke Doha And then tanggal 25 balik ke Jakarta So.. Stay with me guys Hai Di Jadi sekarang kita mau kemana Di? Jadi sekarang kita mau ke Eh gelap Nah ada disini baru terang Jadi kita sekarang mau ke Galata Tower Galata Tower Galata Towernya tuh ada di ujung sana gitu Kita jalan kaki dari apartmen kita Dan sekarang jam 6 ya deh Tadi gue liat Cek Wearernya di iPhone Sunsetnya tuh jam 24.09 Aduh malem Disini jam 6 tapi terang banget Aduh Yang dia pegang Yang kita makan Kita mau beli buah dulu Tester Tester Very good Ini kita dikasih tester Tester Dan ini enak banget, manis banget Segera Jadi sekarang kita lagi di Taksim Square I guess ini jam 18.30 Tapi belum sunset Ternyata masih panas banget Kayak jam 3 sore Dan disini orang-orang banyak foto-foto Dan kayak banyak jajanan gitu I'm so happy to be here Karena cuacanya enak Gimana-gimana rasanya? Rasanya seru gak? Seru banget Adik Pata Hari tapi adem Tapi adem parah Iya Tapi kayak di Masari cuma adem gitu Jadi asik banget parah Pacanya dia Gila Gue berasa pengen tinggal disini Jadi sekarang kita mau ke Marmara Hotel I think Kita mau cari tiket bus Untuk besok Karena besok kita akan ke Kapadokia Dan kita mau naik bus It's gotta be a long drive Actually 8 jam Tapi kayak gue mau cobain gitu Penasaran Sebenernya bisa aja naik pesawat Lebih cepet 1 jam gitu Kayak Uh Kayak Jakarta Bali But Aduh gelap nih Facebook Tapi kayak pengen cobain gitu loh Kita bakal nyobain kebap Tukinin Turkinya langsung Actually gue gak pernah susah kebap Gue kayak cuma Kalo makan tuh kayak pasti cuma satu dikit Gue gak pernah susah Let's give it a try And Gue pesen 2 Chicken dua-duanya Karena waktunya Jadi kita semua dulu kan Kalo mana gue gak ngomong Aduh udah aku cek Aduh udah aku cek Aduh 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 Enak guys Tip Beda ya rasanya Agak enak gitu ya Mereka mau cobain yang Daging Aduh 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 Burger Mana? Gak baik Ini? Ini hamburgernya Ini hamburgernya Ini hamburgernya Cici gak culang suka Tapi kan tetap enak banget Cuma gue suka yang chicken Cuma yang daging tuh lebih wangi Jadi lebih enak Aduh 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 Disini banyak banget kayak ada mall, ada tempat belanja make up, ada apa, tempat makan, pokoknya semuanya disini Ini terlambat hebat dan dari tadi kita jalan dari ujung ke ujung ke sini, belum selesai-selesai Ini ciri khas banget nih, jalanannya kayak gini ya Tanya, bagus banget gila buat foto-foto Kanan apa kiri nih, yang mana nih I don't know why, but dari tadi, everyone keeps staring at me I mean it's just weird, maybe gak ada yang pernah nge-vlog juga disini, jadi gue diliatin semua orang So, yeah, we're almost there, Galata Tower, dari tadi kita jalan jauh banget sis But it's worth it though So, yeah, see you guys there Look at the Jadi itu Galata Tower nih ya Banyak banget orang pada foto-foto Emang suasananya enak gitu loh, jadi seru aja gitu explore ke semua tempat-tempat yang ada disini Dan spot foto-foto yang pasti banyak banget, karena di jalan-jalanan Di jalan-jalan biasa gini aja tuh lucu gitu foto Tuh kan Taraaa, it's Galata Tower's back, kita bisa naik ke atas sana But I don't know the price Dan aku juga gak kepengen naik Tapi disitu kalo kalian misalnya tuh, itu orang-orang banyak disitu Tapi aku gak mau naik Karena aku kayak masih pengen jalan-jalan aja dulu And yeah, hi sis It's time for night food It's time for night food It's time for truth Adi satu lagi Adi mau Adi mau Aduh 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 Mix P radius 12 Oke Yeay Aduh 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 Gitu Aduh Aduh Hai hehehe beda kan makan-makan aja gitu enggak makan aja kan leket gitu kayak sini berapa Cik 3.50 3.50 lira 200.000 3.70 ribu Oh ya bisa dimahalin juga ya kadang ngeliat kita turin so ya but it's worth it though Serapi Gak suka kacang Pas pertama gigit gak enak Kalo makanan yang belum tau gak suka Tapi kamu harus coba, oh harusnya kayak gitu Kalo gak suka udah gue jangan coba lagi Gak bling gua simit atau gak? Pertama kali emang gak enak pas di pertama gigit Tapi pas udah dikunyah-kunyah enak ya Kata Sarah pertama kali gak enak pas dikunyah-kunyah enak Jadi kita tadi ambil udah jalan-jalan Ke Galata Tower Itu sepanjang itu capek banget kaki kita Udah belanja juga Sekarang kita mau cobain simit Yang terkenal banget Yang ada dimana-mana sebenernya Tuh Yang jual ganteng iya 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 Makasih Eh Let's give it a try Dia bukan dipakein ini Nutella Tau? Yang ini gak kali Enggak lah Nuk pinggir jalan Tapi yang di blumos pake sih Iya Iya ini kan Nanti mau cobain simit yang pake nutella Itu kayaknya pasti lebih jauh lebih enak Pake nutella Pake nutella Pakai nutella Pake nutella Gak kok gak keras kok Enak pake nutella Kayak ini Seth Kamu mau lagi? Enggak, mau lagi gak? Enak kok Goals kita semua Pas jalan-jalan di trip ini Kita mau nyobain semua makanan asli sini Kayak Turkish food gitu Mau yang street food atau apapun itu Karena Sayang kalo gak dicoba Karena gue Dari kecil selalu dididik untuk coba makanan Walaupun kayak keliatannya gue gak suka At least gue udah yang coba Kalo misalnya tetep gue gak suka Gak apa-apa Gak apa-apa gitu, at least kita udah pernah coba Gak kenal makanan tak sayang Zip, zip, zip